Pendekar Binal Jilid 32. Jika ingin hidup, terpaksa tidak menghiraukan bau busuk lagi. Tidak sedikit orang busuk yang pernah ku jumpai, tapi bicara tentang kesabaran, kekerasan hati, betapapun kau terhitung nomor satu, mau tak mau aku pun harus kagum padamu. Sudahlah, waktu sudah mendesak, lekas lepaskan aku, akan ku bawa engkau masuk ke situ. Ya, bersihkan jalannya, supaya aku. Baru saja si Yohai Ji lepaskan pegangannya dan belum habis bicara, mendadak kedua kaki Kang Giyoklong menendang secara berantai, sungguh tendangan keji dan jitu, padahal tampaknya dia tidak memiliki kepandayan setinggi ini. Namun si Yohai Ji juga sudah memperhitungkan segala kemungkinan, baru saja kaki lawan bergerak, segera si Yohai Ji menutup hiat cu bagian kaki lawan sehingga setengah tubuh bagian bawah Kang Giyoklong tak dapat bergerak lagi. Hektometer, kan sudah ku katakan padamu bahwa kau takkan mampu mengakali aku, ayolah lekas menerobos lagi jengek si Yohai Ji. Aku, kakiku tak dapat bergerak lagi, keluh Kang Giyoklong. Kaki tak dapat bergerak, merangkak saja dengan tangan, ucap si Yohai Ji. Kang Giyoklong tidak berani banyak cincong lagi, ia benar-benar merangkak ke dalam dengan menggunakan tangan. Liang Jamban itu sebenarnya ada sebuah lubang untuk saluran kotoran, tapi sedikit di bawah mulut lubang itu telah digali lagi sebuah lubang kecil oleh Kang Giyoklong sehingga tiba cukup untuk disusupi oleh tubuhnya. Jadi dia merangkak ke liang itu seperti gang sir. Terpaksa si Yohai Ji menahan nafas dan ikut merangkak ke situ. Syukur hanya sebentar saja bau tahi tidak terasa lagi. Sambil menggeleng dan menyengir si Yohai Ji berkata, Orang bilang aku ini siluman kecil, tapi ku kira yang tepat disebut siluman kecil ialah dirimu. Hebat juga kera berpikirmu sehingga dapat menggali tempat sembunyi seperti ini. Lorong sempit di bawah tanah itu kira-kira 2-3 meter panjangnya, pada ujung sana adalah sebuah gua, kecil, luasnya kurang lebih cuma 2 meter persegi. Tapi di situ sudah disiapkan 2 buah kasur dan selimut, ada lagi 2 guci air minum dan 1 guci arak, 1 ongguk dendeng, sosis dan wajib. Selain itu ada pula beberapa jilid buku. Gegetun juga si Yohai Ji menyaksikan semua itu, katanya, sungguh sempurna persediaanmu, tentu tidak sedikit memakan tenaga dan pikiranmu. Ken Gioklang tidak menjawabnya, ia sedang meringkuk di pojok sana sambil memandangi si Yohai Ji dengan sorot matanya yang kemilau laksana metu ular berbisa. Si Yohai Ji memandang anak muda itu, apakah dia ular atau rase tak dipedulikan. Si Yohai Ji tidak takut pada orang jahat, semakin jahat baginya semakin menarik. Suasana di bawah tanah terasa sangat sunyi dan membuat orang merasa tidak betah, tapi keadaan itu pun melambangkan aman dan selamat. Gua di bawah tanah itu memang tempat yang aman, si Yohai Ji yakin tiada orang yang mampu menemukannya di situ. Dengan enak si Yohai Ji duduk sambil selonjor di kasur, ia mengambil sepotong sosis, lebih dulu dibumbuinya, lalu digigitnya sebagian, rasa sosis itu ternyata lumayan, cukup sedap terutama bagi orang yang perutnya lagi lapar. Bersembunyi di dalam liang jamban, makan sosis di dalam jamban. He he, kau benar-benar seorang jenius, Kang Giyok Long, kata Si Yohai Ji dengan tertawa. Kang Giyok Long memandang ke arah lain dan bergumam, jenius. Ya, jenius. Menggali gua di dalam jamban, sungguh hanya orang yang berbakat istimewa saja yang dapat mempunyai gagasan begini, kata Si Yohai Ji pula. Padahal setiap saat kau diawasi dengan ketat oleh si Yohmi Mi, tapi pada waktu kau hendak buang air tentunya dia tak dapat membuntutimu. Benar, ini memang gagasan dari bakat yang kuat, tapi tahukah kau gagasan yang timbul dari jenius ini telah berapa banyak memakan tenaga dan pikiran? Coba uraikan, aku sangat suka mendengar keluhan orang. Yang kau hanya tahu sewaktu orang berak sambil menggali lorong di bawah tanah pasti sukar diketahui orang lain, tapi tahukah untuk menggali lorong ini diperlukan buang air berapa kali? Ya, tidak sedikit jerih payahmu, jelas. Dan pernahkah kau pikirkan setiap orang perlu buang air besar berapa kali dalam setahun? Kalau terlalu sering buang air besar apakah tak akan dicurigai orang? Ya, ini, ini memang si Yohaiji garuk-garuk kepala. Dan pernahkah membayangkan kalau seorang yang sedang buang air besar juga harus bekerja keras untuk menggali lubang di bawah tanah, lalu dibuang kemana kotorannya? Memang ya ia tidak buang air besar selamanya? Si Yohaiji garuk-garuk kepala pula, katanya dengan menyengir, Ehem, ini memang suatu persoalan. Kalau kau benar-benar buang air besar, itu berarti tidak ada waktu untuk menggali tanah. Jika kau menggali berarti tidak ada waktu untuk buang air besar. Ya, lantas bagaimana? Bagaimana tukas Kang Giok Long dengan menyeringai? He he, pasti takkan terpikir olehmu. Cuan besar macam dirimu tentu takkan pernah membayangkan betapa orang kecil macam diriku ini sanggup menderita. Ia merande sejenak, sambil mendelik dan menggereget kemudian ia menyambung, terpaksa aku berbuat seperti anjing, sembari bekerja sambil buang air besar. Sebab aku tidak boleh membuang-buang waktu sedikit pun. Aku berhasil belajar cara membuka pakaian dalam waktu sesingkatnya, sekalipun kedinginan setengah mati juga harus kelanjang bulat, sebab pakaian ku tidak boleh dibikin kotor oleh kotoran dan tanah, mendadak ia berhenti karena merasa jijik dan ingin buntah. Tiba-tiba Xiao Hai Ji juga merasa mual, ia buang sisa sosis yang dipegangnya itu, ingin bicara sesuatu, tapi sampai lama ia tidak tahu apa yang harus diucapkan. Sambil menatap setengah potong sosis yang terbuang di tanah itu Kang Giok Long berkata pula dengan perlahan, tahukah apa sebabnya badanku sekurus ini? Ku, ku kira kau. Aku kurus karena kurang makan, setiap hari aku selalu kelaparan, sebab demi mengurangi kotoran isi perut, terpaksa aku makan sedikit. Demi menabung ransum di sini, terpaksa aku menderita lapar. Kang Giok Long menyeringai sehingga kelihatan barisan giginya yang putih, lalu katanya pula, itulah kehidupan si jenius selama setahun ini, hidup sebagai anjing selama setahun dengan hasil gua sempit ini. Sedangkan kau tidak bekerja apa-apa, sekarang enak-enak berbaring di sini. Sio Hai Ji garuk-garuk kepala, tiba-tiba ia tertawa dan bertanya, apakah kau tahu mengapa bisa begitu? Aku ingin tahu, jawab Kang Giok Long. Nah, dengarkan, sebabnya meski kau ini jenius, tapi aku ini adalah jeniusnya orang jenius, seorang kalau sepintar diriku, maka bebaslah dia dari segala penderitaannya. Kang Giok Long memandangnya lekat-lekat hingga lama sekali, akhirnya ia menunduk dan berkata, Ya betul, aku memang tidak dapat dibandingkan dengan dirimu, aku sangat kagum padamu. Itu hanya kata-kata pujian saja, tapi entah mengapa, bagi pendengaran Sio Hai Ji, tiba-tiba timbul semacam merasa seram seakan-akan ucapan itu adalah kutukan yang paling keji. Memang betul, anak muda pucat dan kurus kecil itu memang tidak sepintar dia, tidak secerdik dia, tapi kalau bicara tentang kekejian dan kelicikan, betapapun Sio Hai Ji sukar membandingkannya. Lebih-lebih dalam hal menahan perasaan dan bersabar, mungkin selama hidup Sio Hai Ji juga tak dapat menandinginya. Sabar adalah budi pekerti yang terpuji, tapi terkadang menakutkan. Maka Sio Hai Ji tidak bersuara lagi, ia sedang berpikir, jika di dunia ini ada lawanku, maka dia tak lain tak bukan adalah rasa cilik ini. Tapi belum lagi habis berpikir segera ia tahu pendapatnya itu keliru. Di dunia ini masih ada lawan yang lain, seorang lawan yang lebih menakutkan. Tiba-tiba terbayang seorang pemuda yang sopan santun dan lemah lembut, cakep dan menggiurkan, sabar dan tidak suka marah. Hoa Bukaat atau Bukaat Kongcu, pemuda yang polos, tidak keji dan juga tidak licin, seakan-akan tiada mempunyai sesuatu kehendak yang tersembunyi, hampir tiada sesuatu yang menakutkan kecuali ilmu silatnya saja. Tapi hampir tiada sesuatu yang menakutkan, itu justru yang paling menakutkan, pribadi Hoa Kongcu itu sama halnya samudera raya yang luas dan dalam, sukar dijajaki. Diam-diam si Yohai Ji menghela nafas, gumamnya, bocah ini sungguh sukar diraba, orang yang tak dapat kuraba pribadinya mungkin memang hebat. Kang Gioklong memandang si Yohai Ji, tampaknya ingin bicara, tapi tidak jadi. Maksudku bukan dirimu, tapi lain orang, kata si Yohai Ji. Oh, perlahan suara Kang Gioklong. Orang itu tampaknya tidak terlalu pintar, tapi betapapun pintarmu dan betapapun kau bertingkah, semuanya takkan berguna jika berhadapan dengan dia, sebab dia memang polos dan bersih, dia takkan dirugikan oleh perbuatannya, sebaliknya yang bakal rugi adalah dirimu sendiri. Oh, belum pernah kulihat orang demikian, ucap Kang Gioklong dengan tersenyum hambar. Asalkan kau tidak mampus, pada suatu hari kau dapat melihatnya, ujar si Yohai Ji. Kang Gioklong bergumam dengan kaku, asalkan aku tidak mampus, tidak mampus, mendadak air mukanya berubah hebat dan teriaknya, wah, celaka. Si Yohai Ji tahu jika air muka bocah itu sampai berubah hebat begitu niscaya urusannya bakal celaka, tanpa terasa ia pun ikut khawatir, cepat ia tanya, urusan apa? Waktu kau masuk tadi, apakah, apakah kau rapatkan tutup lubang jamban? Seketika si Yohai Ji terbelalak, jawabnya, ya, belum. Aku lupa. Wah, celaka, kalau tidak menemukan kita, si Yohai Ji pasti akan mencari kemari, jika dia melihat. Kau pun terlalu hati-hati, masakan dia tahu kita sembunyi di dalam jambans ini? Aku harus hati-hati, sedikit lena, sedikit lengah, tentu akan mendatangkan malapetaka. Apakah kau tahu betapa lihai ilmu silat si Omimi? Justru lantaran aku tidak tahu betapa lihai ilmu silatnya, maka aku tidak berani melabraknya. Jika dia orang bodoh, betapapun tinggi ilmu silatnya juga aku tidak takut, tapi dia, dia pada hakikatnya seluman. Ya, betapa tinggi ilmu silatnya mungkin jauh di atas perkiraanmu. Konon selama hidupnya dia mempunyai lebih 700 kekasih, di antaranya termasuk anak murid dari ketujuh haliran besar dunia persilatan, maka dapat dibayangkan kalau setiap kekasihnya mengajarkan sejurus saja padanya. Jika begitu, sebaiknya hati-hati sedikit. Biarlah aku menyusup keluar sana untuk merapatkan tutup jamban itu. Nanti dulu, seru Kang Giyoklong sambil menempelkan telinganya ke dinding, setelah mendengarkan sekian lama, tiba-tiba ia berseru pula dengan khawatir, wah, dia sudah kembali. Sio Hai Ji juga menempelkan telinga ke dinding tanah, didengarnya permukaan tanah di atas memang betul ada kumandang suara, bermacam-macam suara. Dapat dibayangkan, tentu Sio Mimi sedang berjingkrak-jingkrak marah-marah, tentu juga berteriak-teriak dan mencaci maki. Setelah mendengarkan sejenak, kemudian Sio Hai Ji berkata, tampaknya dia tidak dapat menerkak kemana lari kita. Sudah cukup lama ku perhitungkan bahwa dia pasti takkan menyangka aku bersembunyi di bawah tanah, dia tentu mengira aku sudah lolos keluar, cuma tutup jamban itu. Kukira karena murkanya tentu dia tidak memperhatikan tutup jamban yang terbuka itu. Ya, semoga begitu hendaknya, kata Kang Ji Yok Long. Setelah merendek sejenak, lalu ia menyambung pula, asalkan dia tidak menemukan kita, tentu dia takkan tinggal lama lagi di atas, semua orang sudah mati, buat apa dia tinggal lagi di situ. Betul, dia pasti akan pergi. Paling lama kita sembunyi setengah bulan di sini dan dia pasti sudah pergi. Tak kala mana kita boleh keluar dengan sesuka hati dan tidak perlu takut dikejar lagi olehnya. Kau tahu jalan keluar rahasia itu? Di dunia ini tiada sesuatu rahasia yang dapat mengelabui setiap orang. Baiklah, biar kita menunggu setengah bulan di sini. Tinggal setengah bulan di bawah tanah juga sesuatu yang menarik dan tidak dapat dirahasiakan oleh setiap orang, kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Lalu ia berbaring pula dan menambahkan dengan mengedip mata, hanya saja, maaf, aku belum dapat membuka hiatomu. Meng, mengapa kau buat demikian? Terpaksa, sebab tinggal bersama orang seperti kau ini, betapapun aku tetap khawatir dan terpaksa harus berjaga segala kemungkinan. Oh ya, hampir lupa, ingin ku beritahukan padamu bahwa hiatku yang kututup dengan kerah khusus itu, kau sendiri tidak mungkin dapat membukanya. Gua di bawah tanah ini mirip liang ular, Kang Giok Lang juga seperti ular. Tidur bersama ular di liang ular pula, yang dapat pulas kiranya tidaklah banyak. Tapi Sio Hai Ji dapat tidur dengan nyenyak. Sebelumnya ia telah lalap sepotong sosis, beberapa potong wajik dan minum semangkuk arak. Habis itu tidurlah dia, nyenyak benar tidurnya dengan wajah kemerah-merahan. Dengan sendirinya di dinding ada sebuah lekukan tempat lentera, cahaya lentera menyinari wajah Sio Hai Ji yang kemerahan itu. Metu Kang Giok Lang juga sedang menatap muka yang merah itu. Diam-diam ia menghitung gerak napas Sio Hai Ji, sudah lebih 4.000 kali ia menghitung. Pernapasan Sio Hai Ji ternyata sangat rata, ini menandakan tidurnya benar nyenyak. Kang Giok Lang sudah memeriksa hiat cu kedua kakinya, memang benar seperti ucapan setan cilik itu, entah dengan ilmu tiam hiat apa dia menutuknya sehingga sukar dipunahkan. Makanya sekarang pasti dia dapat tidur dengan lelapnya, sebab dia yakin Kang Giok Lang pasti tidak berani mengganggunya, apalagi membunuhnya. Akan tetapi diam-diam Kang Giok Lang mengulur juga tangannya. Sio Hai Ji masih tidur lelap, bahkan mulai mendengkur perlahan. Sambil mengawasi seteru itu, tangan Kang Giok Lang terus menjulur ke depan dan suara dengkur Sio Hai Ji juga tambah keras. Mendadak tangan Kang Giok Lang yang terjulur itu mengambil sejilid buku, di tengah buku terselip sehelai lipatan kertas. Anak muda itu menghela nafas lega dan cepat lipatan kertas itu diambilnya. Lalu perlahannya menaruh kembali buku itu ke tempatnya semula, dengan hati-hati ia lipat kertas itu lebih kecil. Setelah berpikir, semula berniat disusupkan ke dalam sepatu, tapi akhirnya disembunyikan dalam gelung rambutnya. Mukanya yang pucat tadi kini bercahaya. Kemudian ia menghela nafas lega dan memejamkan mata. Tidak lama ia pun terpulas. Mendadak Sio Hai Ji membuka matanya, terbelalak lebar. Dipandangnya wajah Kang Giok Lang yang pucat itu, sorot matanya menampilkan sikap menghina dan mengejek seakan-akan hendak berkata, Hektometer, masakan kau dapat mengelabui aku, apapun yang kau lakukan tak mungkin mengakali aku. Napas Kang Giok Lang juga sangat rata dan halus. Perlahan Sio Hai Ji berdiri, tangannya bergerak naik turun belasan kali di depan hidung Kang Giok Lang, tapi anak muda itu tetap pulas, sedikit pun tidak merasakan apa-apa. Rupanya rasa cilik ini teramat lelah sehingga benar-benar sudah teridur. Dengan hati-hati Sio Hai Ji menggunakan dua jarinya hendak mengorek gelung rambut Kang Giok Lang, tapi sebelum menyentuh rambut orang, sekonyong-konyong jarinya berganti arah dan menutup ke Hiattu menidurkan di bagian dahi. Pada saat itulah tiba-tiba Kang Giok Lang yang tertidur itu menghela nafas dan berkata, kalau mau ambil saja, buat apa mesti menutup Hiattoku pula? Melengat juga Sio Hai Ji, segera ia tertawa dan berkata, Haha, kiranya kau pun tidak tidur. Tinggal bersama orang seperti engkau mana aku bisa tidur ucap Kang Giok Lang dengan menyeringai. Tapi kepandainmu berpura-pura tidur sungguh hebat, sampai aku pun tertipu. Sama-sama, setali tiga uang. Bagus, bagus seru Sio Hai Ji sambil tertawa terbahak-bahak. Eh, barang apakah yang kau selipkan di rambutmu, bolahkah kulihat? Apakah mungkin aku menolak dengan terpaksa Kang Giok Lang mengeluarkan lipatan kertas yang disembunyikan tadi? Padahal lipatan kertas itu sangat bernilai baginya, tapi kini harus diserahkannya kepada Sio Hai Ji. Menghadapi sesuatu yang tak dapat dilawannya selamanya ia pun tidak suka melakukan perlawanan. Setelah melemparkan lipatan kertas itu kepada Sio Hai Ji, ia menghala napas sambil menengadah, Ai, barangkali leluhurku berdosa besar, makanya aku ditakdirkan bertemu dengan dirimu. Sio Hai Ji benar-benar sangat tertarik dan ingin tahu kertas itu mengandung rahasia apa, Ia percaya kalau Kang Giok Lang sedemikian menghargai rahasia itu, maka rahasia itu tentu luar biasa. Karena itu hatinya agak berdebar juga waktu membentang lipatan kertas itu. Akan tetapi baru memandang sekejap saja, benar-benar cuma pandang sekejap saja, mendadak ia tertawa terpingkal-pingkal. Keruan memetuk Kang Giok Lang mendelik, katanya, kau sangat kegembira bukan? Ya, aku sangat gembira, jawab Sio Hai Ji. Kau dapat melihat rahasia ini, pantas kalau kau gembira, ucap Kang Giok Lang dengan geregetan. Sebab selama hidupmu tidak mungkin dapat melihat sesuatu benda yang lebih berharga daripada kertas ini. Ya, ya, kertas ini memang sangat berharga, kata Sio Hai Ji, mendadak kertas itu dirobeknya hingga wancur. Mungkin selama hidup Kang Giok Lang tidak pernah terkejut sehebat sekarang ini. Mukanya berubah pucat sekali, katanya dengan gemetar, kau, kau, apa-apaan ini? Kukira leluhurmu banyak berbuat bijak sehingga kau ditakdirkan bertemu dengan aku, kata Sio Hai Ji dengan tertawa. Sebab apa? Tahukah kau betapa nilai kertas ini? Tanya Kang Giok Lang dengan suara serak. Sudah tentu ku tahu, jawab Sio Hai Ji dengan adem ayam saja. Sudah tahu mengapa kau merubeknya? Memangnya kau gila? Haha, bukan saja ku tahu, bahkan sudah pernah melihatnya, sebab aku sendiri pun pernah memiliki sehelai. Kang Giok Lang melengak dan melegas, kau, kau sendiri pun pernah memiliki sehelai? Sehelai kertas serupa ini? Ya, bahkan aku sudah pernah mengunjungi tempat harta karun yang dimaksud itu. Kiranya kertas lipatan Kang Giok Lang tadi serupa dengan kertas pemberian Tisin Lan kepada Sio Hai Ji tempoh hari, yaitu peta harta karun yang telah banyak makan korban jiwa manusia itu. Dengan sendirinya Kang Giok Lang tidak tahu liku-liku itu, ia melenggong mendengarkan ucapan Sio Hai Ji tadi, ia menegas pula, kau, kau pernah mendatangi tempat harta itu? Engkau tidak berdusta? Untuk apa ku dusta? Tiba-tiba nafas Kang Giok Lang tersengal-sengal, katanya, jadi, jadi harta karun itu sudah jatuh di tanganmu. Kau simpan di mana sekarang? Sorot metu Sio Hai Ji gemerlap, jawabnya, beritahu dulu padaku dari mana kau mendapatkan peta harta karun itu, sesudah barulah ku ceritakan padamu. Setelah ku katakan, engkau benar-benar akan memberitahukan juga padaku tanya Giok Lang sambil meremas-remas tangan sendiri. Ya, jika aku tidak menepati janji, anggaplah aku ini kura-kura, jawab Sio Hai Ji. Peta pusaka ini ku curi dari kamar tulis ayahku. Dari mana pula ayahmu memperoleh peta ini? Entah, aku tidak tahu, sungguh. Sio Hai Ji berpikir sejenak, katanya kemudian, ya, kabarnya ayahmu juga seorang tokoh ternama, bisa jadi peta ini adalah pemberian orang lain. Sungguh tak disangka beliau mempunyai seorang putra baik, sampai barang ayah sendiri juga dicurinya. Putra baik demikian sungguh tidak banyak. Sedikitpun buka Kang Giok Lang tidak menjadi merah, bahkan ia menambahkan, itu belum apa-apa, aku. Demi harta karun ini, mungkin ayah pun tidak kau akui pula, tukas Sio Hai Ji. Lalu kau minggat dari rumah dan pergi hingga sampai di Godi San, tak taunya kau malah jatuh ke dalam cengkeraman Sio Mimi. Ya, agaknya memang nasibku lagi Sio hingga keperguk olehnya, kalau tidak. Untung keperguk dia, kalau tidak saat ini mungkin kau sudah mampus. Sebab apa tanya Giok Long? Untung juga ayahmu mempunyai anak mestika kesayangan seperti dirimu, kalau tidak beliau pasti juga akan tertipu. Tertipu Giok Long menegas dengan heran. Bicara terus terang, peta pusaka ini pada hakikatnya palsu belaka, satu pesert pun tidak berharga. Orang yang menciptakan peta pusaka ini hanya bertujuan mengadu domba orang-orang yang serakah dan ingin mencari harta karun itu, supaya mereka saling bunuh-membunuh. Kang Giok Long benar-benar melenggong, sampai lama barulah dia bertanya pula, siapakah orang itu? Aku pun tidak tahu siapa dia, tapi aku pasti akan menemukan dia, ucap Xiao Hai Ji dengan gemas. Tujuanku bukan untuk membelas siapa-siapa, soalnya dia juga telah menipuku, maka aku harus membalasnya dengan setimpal. Pantas kau tanya dari mana ku peroleh peta ini, pantas aku. Belum habis ucapannya tiba-tiba terdengar suara seruan orang berkumandang dari lorong sana, itulah suara Xiao Mimi yang sedang memanggil mereka, Kang Giok Long. Kang Xiao Hai Ji, apakah kalian berdua telur busuk kecil berada di bawah? Ketakutan juga Xiao Hai Ji dan Kang Giok Long sehingga kaki dan tangan terasa dingin. Tiada gunanya kalian tidak bersuara, aku sudah tahu kalian berada di bawah situ seru Xiao Mimi pula sambil mengikik tawa. Mungkin, mungkin dia cuma menggertak saja, ujar Kang Giok Long. Tidak, saat ini dia berteriak ke dalam jamban, kalau tidak kita takkan mendengar suaranya. Ai, gara-gara tutup jamban itu. Sudah kuduga tutup jamban itu pasti akan mendatangkan penyakit. Perempuan itu sungguh niai, ucap Xiao Hai Ji dengan gegetun. Dalam pada itu terdengar Xiao Mimi berseru pula, Kang Giok Long, sungguh anak berbakat istimewa sehingga mampu timbul pikiran untuk sembunyi di dalam jamban. Memangnya kau tidak takut bau? Dengarkan, ia pun bilang kau berbakat istimewa, kata Xiao Hai Ji dengan tertawa. Kau, engkau masih bisa tertawa? Mengapa aku tidak bisa tertawa? Kau, engkau tidak takut padanya? Biarpun dia sangat liai, asalkan kita tunggu saja di sini, beranikah dia masuk ke sini? Menurut wataknya, ku kira ia pun tak betah berjaga di luar sana. Ya, betul juga. Dia berada di tempat terang dan kita berada di tempat gelap, dia pasti tidak berani mengambil risiko ini. Seumpama dia tunggu di luar, tentu juga tidak betah tunggu terlalu lama, maka kita akan ada kesempatan untuk lolos keluar. Sementara itu suara Xiao Mimi lagi berteriak, kedua telur busuk kecil, ayolah lekas keluar. Kau sendiri telur busuk tua, masuklah kemari mendadak Xiao Hai Ji balas berteriak. Kalian tidak mau keluar? Mengapa tidakkah saja yang masuk ke sini? Xiao Mimi terkekeh-kekeh, serunya, jadi kalian lebih suka mati oleh bau busuk di bawah situ? Xiao Hai Ji bergelak tertawa, jawabnya, jangan khawatir, kami takkan mati oleh bau busuk, di sini sangat nyaman, ada sosis, ada arak, maukah kau turun kemari untuk minum bersama aku? Kalian tidak takut bau, aku takut, ujar Xiao Mimi. Setelah merandek sejenak, lalu ia menambahkan, apalagi aku pun tidak berharap kalian akan keluar. Betulkah begitu makin keras suara Xiao Hai Ji? Bila kalian keluar, sekali aku mengamuk, bisa jadiku sembelih kalian, jika demikian kematian kalian menjadi terlalu enak, aku justru akan membuat kalian mati perlahan, sedikit demi sedikit. Xiao Hai Ji tetap tertawa, teriaknya, apakah kau mampu membuat kami, belum habis ucapannya, seketika ia tidak sanggup tertawa lagi. Telur busuk kecil, ayolah tertawa lagi, mengapa tidak tertawa terdengar suara Xiao Mimi berolok-olok. Air muka Kang Giyok Long juga berubah pucat, keduanya berteriak berbareng, nona Xiao, bibi Xiao, tapi tiada terdengar sesuatu suara lagi dari lorong sana. Giyok Long saling pandang dengan Xiao Hai Ji, keduanya sama-sama pucat. Segera terdengar suara gemuruh, menyusul lantas suara gemertak keras tak henti-hentinya. Habis sudah, tamat semuanya ucap Kang Giyok Long dengan gemetar. Ia tahu lubang jamban sudah rusak dan disumbat oleh Xiao Mimi. Keji, hati perempuan sungguh keji, memang sudah kuduga akan tindakannya ini, kata Xiao Hai Ji. Sekarang tidak diperlukan sesuatu tutup lagi, ujar Kang Giyok Long dengan menyengir. Tapi mendadak semangat Xiao Hai Ji bangkit kembali, serunya, meski lubang di atas telah disumbat, kita masih dapat menggali jalan keluar lain? Tidak mungkin, ucap Giyok Long. Ketika membangun tempat ini dahulu, untuk menjaga kelembapan, seluruh permukaan lantai telah dilandasi dengan balok batu yang tebal. Xiao Hai Ji termenung sejenak, kemudian ia membuka hiatus Kang Giyok Long yang ditutupnya itu, katanya dengan tersenyum getir, ku kira kau toh takkan mengincar diriku lagi. Setengah bulan, hanya setengah bulan saja kita akan mati kelaparan di sini, kata Kang Giyok Long dengan kaku dan murung. Semangat sedikit, jangan sedih, paling tidak kita masih dapat hidup setengah bulan. Aku memang sudah pernah mati beberapa kali, waktu setengah bulan ini boleh dikatakan hidup ekstra, demikian Xiao Hai Ji malah menghibur Kang Giyok Long dengan menepuk bahunya sambil tergelak tertawa, tapi tertawa yang sumbang. Mungkin sudah 2-3 jam Kang Giyok Long duduk termenung tanpa bergerak, entah apa yang sedang dipikirkannya, Xiao Hai Ji telah membuka guci arak dan sudah 9 kali memanggilnya, dan dia tetap tidak mendengarnya. Maka Xiao Hai Ji lantas minum arak sendirian. Meneguk sekali tertawa sekali, teguk lagi dan menarik napas panjang, lalu bergumam sendiri, seorang kalau tahu ajalnya sudah tiba dan tidak mau minum arak, maka orang itu pasti tolol. Kang Giyok Long hanya menarik napas tanpa menanggapinya. Kau takut mati. Saking takutnya hingga tidak mau bicara lagi, ditanya Xiao Hai Ji. Ya, benar, aku takut mati, jawab Kang Giyok Long dengan ketus. Xiao Hai Ji meneguk araknya lagi, lalu berkata, memangnya kau sangka aku tidak takut mati. Mendadak ia bergelak tertawa dan menyambung lagi, hahaha, aku pun takut mati, orang yang tidak takut mati pasti orang tolol atau mungkin orang gila. Tapi kalau sudah jelas mesti mati, lalu apa dayamu? Sambil menenggak araknya semangkuk demi semangkuk, Xiao Hai Ji mengoceh pula dengan tertawa, ku tahu bagaimana perasaanmu sekarang, bagaimana rasanya orang menghadapi ajalnya, sudah beberapa kali kurasakan, akan tetapi aku tidak jadi mati. Aku pernah kelelap, pernah terbakar, pernah keracunan, pernah terjatuh, semuanya tidak jadi mematikan aku, tak terduga aku harus mati kelaparan. Kalau mati demikian tidak pernah kubayangkan, kukira pasti sangat menarik, sangat bagus. Memandangi Xiao Hai Ji yang terus-menerus minum arak itu, muka Kang Ji Yok Lang yang pucat jadi kehijau-hijauan saking dongkolnya. Satu-satunya penyesalan adalah kita mati terlalu dini, mati terlalu muda, demikian Xiao Hai Ji bergumam pula. Kini aku benar-benar agak menyesal, tadi mestinya aku mencinta dulu dengan Xiao Mimi. Pak I, pemuda tidak mencinta, sia-sia menjadi manusia, tiba-tiba ia bangkit, dengan langkah sempoyongan ia hendak mengambil sisa sosis pula. Kau mabuk, ucap Giok Long dengan dingin. Paling baik kalau mati mabuk, setan mabuk lebih baik daripada setan kelaparan. Belum habis ucapan Xiao Hai Ji, mendadak Kang Giok Long melompat maju, telapak tangannya terus memotong kuduknya. Gerakannya ringan serangannya cepat, sekaligus ia hendak membinasakan Xiao Hai Ji. Tapi ketika melihat cahaya lentera bergoyang, mendadak Xiao Hai Ji membalik tubuh sehingga tepat sempat menangkis serangan Kang Giok Long itu. Kedua orang sama-sama tergetar mundur dan bersandar pada dinding tanah. Kau, kau ingin membunuhku? Tanya Xiao Hai Ji dengan matel, terbelalak. Mengapa aku tidak membunuhmu, Jengg Giok Long? Dalam keadaan begini kau masih ingin membunuhku? Betul, sedikit pun tidak salah. Kita toh bakal mati semua, mengapa kau? Ransum yang tersedia di sini mestinya cukup untuk sebulan, karena ketambahan dirimu jadinya cuma cukup untuk setengah bulan saja. Setelah kubunuhmu tentu aku dapat hidup lebih lama setengah bulan. Hanya karena alasan ini? Hanya untuk hidup lebih lama setengah bulan Xiao Hai Ji menegas. Memangnya kenapa? Setengah bukan kan cukup lama? Bisa hidup lebih lama satu hari kan juga lebih baik. Demi untuk hidup lebih lama satu hari kau pun akan membunuhku? Jelas, demi hidup lebih lama satu jam juga dapatku bunuh dirimu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!